hai 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 ketemu lagi di podcastnya genbase DHB tapi sebelumnya kami dari segenap keluarga besar stiketar Musada Bandung dan kru dari genbase YouTube mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya dan beres engkau buat para korban gempat musibah di daerah Cianjur utamanya daerah Cianjur yang korbannya Hai lebih dari 100 orang kalau lihat diri media tentunya kami sangat berduka dengan para korban kemudian keluarga korban mudah-mudahan diberi ketabahan kesabaran dan diberi hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya ya dan biasanya setelah gelap terbitlah terang ketika musibah ini datang Insyaallah Allah akan memberikan berkah yang luar biasa terutama untuk keluarga korban yang terdampak oleh gempa di supaya Cianjur ya Cianjur Oke hari ini spesial banget ini berkaitan dengan kegiatan yang akan kita lakukan beberapa hari setelah podcast ini tayang hari ini kita kedatangan tamu yang sebetulnya sih ini stok lama cuman memang ini kan karena branded ya kita tahan jadi kita enggak enggak ini kan gitu ya jadi kita bener-bener ini spesial dan lainnya ya apa ya kita undang kembali kalau dulu beliau itu adalah Duta Pariwisata Sukabumi kalau sekarang beliau sebagai sebagai dong silahkan perkenalan diri Mojang Sukabumi bro kebanyakan bahwa oke Bapak Atur Luhun ya nah ah kenalin saya Arista Sani Octavianti katanya pakai bahwa Sassumbo nepanggun nepanggun bastakpun Arista Sani Octavianti kawitnatis Sukabumi aduh ya Allah jadi jadi bingung ngomong bahasa jadi buat sobat-sobat di HP nih yang mungkin masih ya kok pakai apa pakai masker jadi lagi nggak nyaman lagi flu jadi Sani itu bilang boleh nggak pakai masker karena takut menularkan sebetulnya kalau hasrat atau motivasi dan semangat mah sudah ditularkan ya cuman kalau penyakit janganlah jadi kalau mau lihat pengen melihat wajah Sani yang utuh bisa lihat podcast ke belakang itu pokoknya sebar-barah bulan yang lalu ya di Duta Pariwisata Sukabumi pokoknya itu ada itu Sani full banget pokoknya full cover lah pokoknya itu tidak ada dusta diantara kita ya oke panggilnya Sani ya Aslimo Jang Sukabumi kita bicara tentang MADC ya jadi Sani itu sebagai ketua MADC MADC itu apa sih gitu ya gitu jadi MADC ini sih ingatnya program dari Hima Kebidanan ya Pak Hima Kebidanan Hima Kebidanan 2022-2023 yang mana insya Allah acara MADC ini akan selalu diadakan setiap tahun ya setiap ajaran baru dan baru tahun ini sebetulnya betul dan baru tahun ini berarti Sani memang orang yang memulai wow cinta bertanggung dong ya tentunya dibantu sama ring 1 Hima Kebidanan juga oke terus-terus apa nih MADC apa nih ada advokesma ya Pak Departemen advokesma yang mana MADC ini akronim dari Midway Free Athletic and Digital Championship Aduh ya Allah saya juga nggak ngerti itu apa sebetulnya Midway Free Athletic Digital Championship itu T apa aja sih ya jadi di MADC ini kita ada dua cabang perlombaan yang pertama sportnya yang kedua e-sportnya 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 itu kemarin yang baru saja dilaksanakan 19-20 November kemarin ada volleyball sama badminton oke di Digital Championship nya kita ada e-sport mobile legend terus juga chatur speech contest lalu yang satu lagi ada poster poster digital betul oke dan kan ini yang menyelenggarakannya bidan betul berarti kan mayoritas tadi cabang-cabang perlombaan itu berarti perempuan oh iya kalau untuk sportnya itu khusus untuk kebidanan khusus kebidanan berarti catur juga kebidanan oh kalau misalnya catur itu semua prodi dan kalau saya lihat pernah di highlightnya itu cewek iya kebanyakan ya Allah mayoritas yang dapat itu perempuan para pemain ya Allah saya ada statement sebuah ini kenapa di catur itu gak ada ratu coba hanya raja bener gak? papan catur hanya raja gak ada ratu bener gak? ternyata jawabannya spesial banget karena perempuan itu tidak suka dipermainkan nah sukanya mempermainkan iya dong buktinya sekarang iya maafin mempermainkan catur loh jadi mayoritas perempuan walaupun dari prodi lain juga dari perumahan juga rata-rata perempuan iya betul terus ada gak yang melibatkan laki-lakinya nih yang loma-lomanya ada kebetulan kemarin mayoritas yang laki-laki itu di permainan mobile legend pak mobile legend itu para orang atau tim sih? di tim tim iya 5 orang oh itu kan ini udah nih ya kita kan sudah dan kita menyongsong nanti di acara puncak lah insyaallah ini apa ya ini konten sebetulnya bagian dari promosi biar teman-teman THB teman-teman THB nih ngerti nanti itu ngapain deh kenapa sih kamu itu wajib nonton wajib ikut wajib nongkrong wajib berpartisipasi nih ketua pelaksananya gue tak pariwisata suka bumi loh pokoknya kamu wah sayang banget kalo gak ikut hahaha gimana kemarin hasil kegiatan animonnya gimana? ya Alhamdulillah dua hari kemarin pas 19.20 Alhamdulillah lancar semua perlombaan sudah berjalan dengan lancar dan sudah ditentukan juga pemenangnya nih pemenangnya cuman tinggal diumumin mungkin ya betul kecuali untuk lomba poster lomba poster hari ini hari pertama penilaian hari pertama penilaian nanti pas hari mungkin pas apa malam puncak itu diambil itunya apa semacam nilainya ya akumulasi nilai oke 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 eh animon terus juga kan animon bisa dibilang kemarin oke lah lancar semuanya gitu kan kendalanya apa sih ada kendala gak kan ini baru pertama berarti kan Sani gak punya barometer atau acuan dulu kayak ah gambar kayak gimana sih gitu gimana ya paling kendalanya yang pertama karena kita tuh ini acara pertama jadi ya yang bapak barusan bilang belum ada acuannya mesti ngapain konsepannya tuh bagaimana ya kayak gitu nah jadi kita di sini lumayan apa ya lumayan menguras oke menguras kantong atau menguras pikiran atau menguras pikiran menguras juga nanti konsepannya bagaimana oke jadi bener-bener bisa dibilang ini inspirasi kita dari mana nih nyari bener-bener yang ini gitu betul jadi gak ada contoh karena gak ada contoh oke kendala apa sih tadi kendala yang dari dari antusiasme para panitia ada kenal gak kalau saya lihat kan kemarin perempuan semua juga dong itu waduh gimana-gimana yang pertama tadi itu gak ada acuan ya karena ini acara pertama yang keduanya karena kita panitianya tuh mabak semua mahasiswa baru tingkat satu sekarang itu keren tapi jadi mereka kompak tapi bingung hahaha tapi bagus karena kan konsepnya disani kan betul jadi di Riksatu Hima itu kemarin yang memang apa bener-bener turun semua gitu untuk membantu panitia yang dari mabak itu karena memang ini kepanitiaan pertama mereka juga oh betul-betul-betul jadi nguji skill dan mentalitas mereka juga ya oke mabak kemudian apa lagi tantangannya tantangan lah gitu ini paling kayak kita kan kemarin ada apa pertandingan voli yang mana kan harus pasang tiang-tiang segala macam itu sama cewek ya dan alhamdulillahnya itu di apa dibantu sama sama bem juga ya tapi kan gue lihat banget Sane ini naik meja untuk pasang net loh hahaha wow mojang suga bumi pasang net hahaha tapi itu keren banget loh saya Sabtu minggu dateng loh kan ketemu ya oke kita bicara malam puncak apa sih yang ditawarkan sehingga tadi kan saya di awal gitu opening bilang kamu wajib nonton deh karena kalau kan kecewa banget apa nih yang ditawarkan ulasannya ya jadi insya Allah untuk madc ini ada acara malam puncaknya atau euphoria midwifery athletic and digital championship karena kita kan sebetulnya yang tahun ini tuh mengusung temanya pump up your knowledge through sport and technology ya pak jadi nanti di malam puncaknya itu kita dari panitia akan mengadakan yang yang pertama itu pagelaran seni dari seluruh mahasiswa mahasiswa jadi kelihatan tuh potensi-potensinya iya betul bakat dan minat daripada seluruh mahasiswa oke 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 ditampilkan di acara malam puncak nanti oke dan yang keduanya nanti untuk konsepan acaranya ada pembagian hadiah di perlombaan 19-20 kemarin lalu di malamnya itu kita ada gestar pak tapi catatlah ada gestar dan dipastikan pokoknya kamu gak akan ngecewa pak gestar DHB itu gak akan kaleng-kaleng apalagi kalau yang konsepnya mojang suka bumi jadi mereka ada penampilan dari semua mahasiswa seperti tarian tradisional tari kreasi olah vokal olah vokal kabaret kabaret juga terus tadi puncaknya ada bintang tamu bintang tamu terus yang membuat menurut Sanim yang menurut Sanim berbeda dengan acara-acara lainnya apa sih sebetulnya apakah karena perempuan semua ya mungkin ini yang pertama karena program kerja pertama jadi semoga bisa jadi acuan untuk tahun depan bisa lebih meriah oke 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 bisa lebih baik lagi lah dari tahun ini jadi makanya kita harus memberikan contoh yang baik dulu nih di awal dan itu tanggung jawabnya gede juga ya ya betul alhamdulillah sampai sakit peluhin itu pertama kali konsul dan itu dia baik-baik aja loh dua hari kemudian sudah pak surah aku hilang stresornya seperti apa sih yang saya dirasakan hari ini lumayan karena kemarin itu sebetulnya acaranya bentrok sama orang lain gitu jadi kami mengharuskan memajukan tanggalnya seperti itu pak jadi disitulah kita harus memaksimalkan semua perlombaan di dalam waktu dua hari saja yang harusnya empat hari itu makanya energi dua harinya itu kita alihkan nanti ke malam puncak wow persiapan sekarang udah sampai mana sih persiapan Insya Allah sudah 50% lah Insya Allah nah tadi panggung kan belum dipasang jadi 30% lah karena panggung 70% tadinya itu malah akan dilaksanakan malam puncak itu di tanggal 25 November nah berhubung lagi ada ini ya saudara kita terkenal musibah jadi kita memang kita juga sekarang fokus kegiatan apa ya pengumpulan donasi dan doa bersama juga jadi ya kita akhirnya tunda juga gitu ya buat Sani sendiri ada sesuatu yang ini gak ngerasa aduh gue capek banget nyesel lagi jadi ketua aduh ngapain sih gitu kan ada gak perasaan-perasaan gitu kalau perasaan kayak gitu sih Insya Allah gak ada ya pak tapi lebih ke malah Sani ambil hikmahnya aja gitu ini kepanitian Sani pertama juga karena sebelumnya karena Sani itu memang fokus di luar karirnya bukan berarti jadi di dalam itu hanya fokus di himmah ya betul ya karena dia fokus 2 tahun ini jadi duta dari Sukabumi duta pariwisata jadi baru sekarang betul buat circle baru gitu terus apalagi tuh ya jadi ya banyak lah yang nah Sani juga disini harus kerja all out dong ya untuk acara MADC ini karena udah diberi kepercayaan jadi ketua pelaksanaan gitu seperti itu Pak dan alhamdulillahnya ya dari ring 1 himmah turun semua dari BEM juga membantu seperti itu oke ya kasian juga mau gak sesuka orang yang suka bumi naik naik meja masang net aku nyesel loh gak foto apa dipotoin aja gitu ya itu kenang-kenangan loh apa sih yang mendasar di Sani mau loh rata-rata kan gini pengalaman di masa lalu nih ya pengalaman di masa lalu ada banyak anak DHB itu yang youtuber selebgram dia aktual di luar juga apa tapi ketika di kampus dan mungkin ada juga pengalaman di kampus lain karena mereka jadi alien jadi alien itu mereka maksudnya dia gak berpower ya seperti eksklusif padahal mungkin gak seperti itu juga tapi Sani kok mau gitu ya sekarang berpau dengan mereka bahkan saya lihat kemarin ngebimbing temen-temen tadi mabak gitu ya tingkat 1 apa sih yang menurut saya mau gitu capek-capek gitu padahal kan udah ya udah aktual dong di luar yang pertama sih lebih ke balik lagi ke diri Sani sendiri gitu kita apa nge-expose diri kita keluar terus sedangkan di dalamnya itu kita gak gak ada aktualisasi apapun nih yang dikasih kayak gitu sementara kan sekarang Sani lagi duduk di bangku semester 3 ya di stickers DHB gitu kalau misalnya terus-terusan aktif di luar sedangkan di dalamnya kita gak aktif sama sekali malah menurut aku pribadi tuh kayak kurang gimana ya bener sih bener sih jadi kayak kita bertetangga tapi gak pernah gak kenal gitu ya kayak alien aja bener terus kedepan sih harapannya gimana sih sekarang menjalani organisasi lah gitu kalau kita masa depan Sani kan kita pernah ungkap dulu ya di podcast pertama kedepan seperti apa apakah ini pertama aja udah deh beres gue capek banget atau insya Allah deh nanti gue berkarya lagi di di kegiatan yang lain kegiatan yang lain rencana ke depan rencana rencananya setelah selesai setelah selesai kegiatan ini ya jangan sampai berhenti disini aja lah oke karena dipastikan terus pokoknya pecahnya acara ini ada lagi sesi berikutnya insya Allah semoga ya rencananya jangan cuma stuck di kepanitian ini aja ini ini yang pertama tapi bukan yang terakhir oh ya Allah the first but not the last ayah ya Allah babalelo sebenernya kalau gue bahasa Inggris itu insecure insecure depan Sani itu karena kemarin debat ya ikut film apres tingkat wilayah pasti banget gitu kan hahaha nah buat konsep an acara ada lagi yang mau disampaikan gak buat soal-soal DHB nah paling ini buat seluruh sahabat DHB ini ya jangan lupa di tanggal 2 Desember nanti insya Allah di hari Jumat jangan lupa datang ke acara malam puncak midway free atletic and digital championship ini yang insya Allah diadakan di Stikasdarmu Musada Bandung dan untuk flyernya posternya kita akan segera di share hahaha jangan lupa partisipasinya wajib wajib pokoknya ini jaminan mutu dem pokoknya kamu gak akan kece banyak yang bisa dipelajari dari dari apa ya kali pertama juga dari bidan saya aja shock juga ih bener ini gitu kan tapi ternyata saya ngeliatnya wah perempuan-perempuan hebat nih gitu ya terakhir dari sana ada gak secara personal deh secara personal karena kan tadi udah nih untuk kegiatan ini secara personal pada level titik ini kan saya ngeliat kemarin saya appreciate jujur lah ketika diundang pada sesi pertama kita sebagai dota pariwisata opsi di luar dong tapi saya ngeliat sekarang kan misalnya down to earth gitu tadi udah di luar tiba-tiba harus down to earth jadi ngikutin itu susah banget loh saya juga yang ego saya termasuk yang berat banget loh ketika misal kita harus harus yang ya down to earth itu nyatu dengan yang di bawah yang menurut kita gua gak level nih gitu kan gua gak disitu deh gitu pergaulan gua udah jauh apa sih yang memang ya pesan-pesan atau modal ini bisa jadi seperti sekarang mau lah gitu ya apa ya kan sebaik-baik katanya ya sebaik-baiknya pemimpin itu yang bisa memberikan contoh kayak gitu nah kalau misalnya pemimpinnya hanya berbower dengan kalangan yang di atas aja gimana dengan apa namanya yang ada di bawahnya kayak gitu nah jadi kalau misalnya kita hanya aktif di luar saja sedangkan di dalamnya itu kita sama sekali gak memberikan impact apapun ya untuk apa seperti itu jadi ya tadi apa kata bapak itu setinggi-tingginya kita harus tetep down to earth kayak gitu jadi jangan selalu melihat ke atas kayak gitu gue bingung ini hahaha jadi ngomongnya memang pasih banget hahaha hahaha jadi biasanya kalau teman porges itu yang tegang ini hahaha gue hostnya yang tegang dong hahaha karena memang jujur porges ini mungkin secara un tidak bisa mewakili secara informasi secara utuh gitu ya tapi satu hal yang ini buat teman-teman sobat-sobat GHB ini 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 cewek inspiratif banget gitu dan apa ya punya banyak apa ya talent dan jujur secara pribadi saya sangat apa ya dalam konteks secara profesional dosen itu kagum banget dan support banget gitu oke makasih banget buat Zani mudah-mudahan acaranya sukses dan sobat-sobat DHB jangan lupa kamu nonton pokoknya nanti di tanggal 2 Desember habis habis badasar ya sampai jam sekitar 10 malam ya ada DJ hahaha itu spill dikit lah spill dikit spoiler spoiler hahaha ada DJ pokoknya kan gitu tapi tidak akan menghilangkan nilai-nilai dari DHB itu sendiri oke makasih banget Zani buat kehadirannya terima kasih dadah